Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan dimanapun saja berada Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara Meracik pakan dari daun singkong Lalu daun murbe juga ya Nah disini kita akan mengurangi pengeluaran Untuk pakan ternak kita ya Oke rekan-rekan Dan ini daun murbenya yang sudah kita petik atau ambil tadi di pohonnya Karena kebetulan saya menanam murbe ya di belakang halaman rumah Nah rekan-rekan untuk itu lebih mempersingkat video ini Kita langsung aja ya Cara membuat atau meracik pakan dengan campuran dua pengaplikasian yaitu dari daun singkong sama daun murbe ya Dan ini nanti juga kita akan campurkan sama nasi lalu dedak atau bisa juga memakai pur ya Oke rekan-rekan Kita potong dulu ya Kita potong dulu ya Daun-daunannya Nah sekarang tinggal daun murbenya ya Yang akan kita potong-potong kecil-kecil ya Untuk ukuran yang bisa dimakan sama ayam kita Nah teman-teman sekarang Sekarang kedua daun hijau ini sudah kita campur jadi satu ya Nah ini daun murbe sama daun ubinya sudah kita campur Sekarang tinggal proses merebus atau memasak daun ini ya Sekarang kita langsung aja masak daunnya dulu ya Nah teman-teman sekarang Sekarang kita akan mencampurkannya ya Dan ini nasi ya yang sudah kita campurkan sama pur ya Nah juga bisa memakai bekatul atau dedaknya ya Nah tapi disini saya memakai pur 591 Oke dan bentuknya seperti ini karena ini belum kita campurkan sama daun yang sudah kita rebus atau masak tadi ya Lalu kita tuangkan dulu Lalu kita tuangkan dulu dadak atau bekatulnya Nah tapi disini saya memakai pur 591 ya Nah sekarang tinggal kita masukkan daun yang sudah kita rebus tadi ya Ke bahan yang sudah kita campur tadi Pur sama nasinya ya Lalu kita masukkan daun murbe sama daun singkongnya Yang sudah kita rebus tadi Nah teman-teman disini saya selalu memakai jamu yang sudah kita racik ya Karena jamu ini sangat penting dalam pemberian atau mencampurkannya kepada pakan yang akan kita buat ya Karena jamu ini sudah kita fermentasikan Sekarang jamu ini tinggal kita campurkan atau tuang secukupnya saja ya Karena tidak begitu terpengaruh ya Untuk jamu ini sendiri ini bisa membantu kesehatan untuk anak ayam atau indukan dan kejantan kita ya Nah teman-teman dan inilah ya Bentuknya sudah jadi Yang pasti membantu kita Untuk mengurangi pengeluarannya untuk pakan ayam di kandang Oke rekan-rekan Jangan lupa ya Saya mohon keilasannya teman-teman dimanapun saja berada Yang sudah bergabung maupun yang baru berkunjung atau menemukan channel saya Saya mohon keilasannya untuk subscribe channel saya ini Lalu like, komen, dan share Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya ya teman-teman Oke sekian dulu ya video dari saya Kita lanjut di video berikutnya nanti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!